Halo semuanya, balik lagi dengan gue Febri, jadi di video kali ini gue ingin menceritakan alur cerita dari Genshin Impact atau lebih tepatnya plot pembahasan mengenai Arkon Quest, Story Quest, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan cerita utama dari Genshin Impact. Jadi di dalam video ini tidak akan ada leaks, spoiler cerita, dan tentunya tidak ada teori liar lainnya. Jadi story ini pure menceritakan bagaimana karakter kita bisa mencapai suatu negara-negara yang berada di Teyvat. Jadi untuk pendengar, mohon untuk memahami pembukaan dari cerita yang akan gue bawakan ini. Cerita dibuka dengan dua saudara yang sedang berpergian antar dunia lalu dihalang oleh seorang dewa yang tidak dikenal. Di sini kita diharuskan memilih antara dua kakak dan beradik ini, yang dimana ketika kalian memilih saudara perempuan, maka saudara laki-laki kalian yang akan terperangkap oleh suatu kekuatan dari dewa tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika kalian memilih saudara laki-laki, maka saudara perempuan kalian yang akan diculik oleh dewa tersebut. Di sini kalian bebas memilih karakter kalian, mau perempuan ataupun laki-laki. Dan sedikit informasi tambahan, main karakter laki-laki kita ini bernama Aether atau Sora dalam bahasa Jepangnya, dan dia ini adalah kakak laki-lakinya. Dan main karakter perempuan kita bernama Lumin atau Hotaru, dalam bahasa Jepangnya itu Hotaru ya. Dan dia adalah adiknya ya guys ya. Dan di pemilihan karakter ini, tidak akan mempengaruhi main story sama sekali. Jadi kalian bebas untuk memilih kakak laki-laki atau adik perempuannya. Setelah kita memilih salah satu main karakter kita, maka saudara kita akan diculik oleh dewa tersebut. Begitu juga dengan kita, dengan mudahnya dewa tersebut menyegel kita sehingga kita kehilangan kekuatannya dan terperangkap di dunia ini yang dinamakan dengan Teifat. Di sini main karakter kita begitu sadar tidak ingat dengan kapan kejadian itu terjadi dan sudah berapa tahun dia tidak sadarkan diri. Dan setelah terbangun, kita berkelana seorang diri sampai akhirnya kita ketemu dengan makhluk mungil yang bisa terbang dua bulan lalu yaitu Paemon. Kita menemukan Paemon ketika kita sedang memancing dan tidak sengaja mendapatkan seekor Paemon yang sedang tenggelam. Dalam perjalanan kita menuju suatu kota, kita bertemu dengan patung dewa yang katanya ini adalah salah satu dari ketujuh dewa yang ada di dalam dunia ini. Dan patung yang pertama kita temui adalah patung dewa Anemo. Untuk informasi tambahan, Anemo ini adalah angin ya guys ya. Jadi di sini dijelaskan kalau kita dan Paemon tujuannya adalah mencari saudara kita yang diculik oleh dewa yang tidak dikenal yang di awal permainan tadi. Yang dimana kita akan mencari informasi yang ada di dalam negara ini yang dilindungi oleh dewa Anemo ini. Setelah kita mencapai patung dewa Anemo, lalu kita menyentuhnya dan dengan mudahnya main karakter kita mendapatkan kekuatan Anemo itu sendiri. Bahkan Paemon pun terheran-heran yang padahal untuk mendapatkan kekuatan dari sang dewa itu sangat sulit. Bahkan banyak orang yang menginginkan tapi mereka tidak bisa. Lalu tujuan kita akan pergi ke kota yang bernama kota Mondstadt. Yang dimana kota ini disebut dengan kota angin. Karena warganya memuja dewa angin ya guys ya. Kota Mondstadt juga ternyata adalah salah satu kota yang banyak seorang penyair di dalamnya. Dan ketika ingin menuju kota Mondstadt, kita kaget akan suatu makhluk besar menyerupai naga yang terbang di atas kita dan mendarat di dekat hutan yang ada di depan kita. Lalu kita mendekatinya dan tanpa diduga, kita melihat seekor naga dengan seseorang di depannya yang sepertinya sedang berbicara dengan naga tersebut. Dan tak apa yang terjadi, tiba-tiba tubuh kita memancarkan suatu elemen yang membuat naga tersebut notis terhadap keberadaan kita yang membuat naga tersebut marah dan akhirnya terbang wujud saja. Setelah naga tersebut terbang, lalu kita menemukan kristal merah tepat di tempat naga tadi hinggap. Lalu kita mengambil kristal merah tersebut dan melanjutkan perjalanan kita. Dan sebelum sampai kita ke kota, kita bertemu dengan gadis merah bernama Amber. Yang dimana dia memperkenalkan diri sebagai anggota dari Knaik of Vofonius. Dan dia adalah author-reader Knaik yang sedang bertugas. Dan dengan senang hati, dia mengantarkan kita menuju kota. Tapi sebelum kita menuju kota, kita dihadang oleh seorang musuh bernama Hilichel. Dan kita usir mereka sambil menceritakan diri kita dan tujuan kita sebarnya kepada Amber. Sehingga cerita, kita berhasil menghabiskan terhubungan musuh bernama Hilichel. Dan sampai menuju kota bersama Amber. Di sini kita diberitahu kalau misalnya warga sedang panik-paniknya akibat naga yang kita ketemui tadi. Dan tahu kalau misalnya naga tersebut bernama Strom Terror. Dan Amber mengenalkan kita kepada nama baru yaitu Jin. Yang ternyata Jin adalah seorang Grandmaster dari Knaik of Vofonius. Atau bisa dibilang dia adalah ketua dari Knaik of Vofonius ya. Dan karena kita sudah membantu Amber dalam membahas mimusu. Kita diberi hadiah yaitu Wind Glider. Yang langsung diajarkan untuk cara memakainya oleh Amber. Jadi untuk kalian tidak boleh meniru adegan ini di rumah. Karena kalian bisa baca tidak boleh meniru dan hati-hati di dalam gamenya. Setelahnya sampai menuju tempat Amber berada, cuaca tiba-tiba berubah. Dan angin meniup kencang seluruh warga pun panik akibat hal ini. Dan kita terbawa oleh angin yang cukup kencang. Dan dengan santanya, kita yang baru saja belajar terbang. Sudah jago mengendari di atas langit. Sungguh game yang masuk akal banget ya guys ya. Oke kita lanjut. Jadi kita terlempar ke atas langit dan bertemu dengan Strom Terror yang ingin menyerang kita. Dan kita berhasil menghindarinya dengan sangat-sangat mudah. Yang padahal kita baru saja belajar terbang. Dan ternyata kita dibantu oleh seseorang untuk kita bisa terbang. Dan stay di atas langit sambil melawan Strom Terror. Singkat cerita, kita berhasil mengalahkan Strom Terror. Dan mendarat di pertengahan Mondstadt. Dan bertemu dengan seseorang bernama Kaya. Yang dimana dia adalah anggota dari Knight of Wafonius juga. Dia adalah Kapten Cavalry. Yang ditugaskan untuk menjemput kita untuk bertemu langsung dengan Grandmaster. Nah setelah kita sesampainya di kantor Knight of Wafonius. Kita bertemu dengan dua wanita cantik. Yaitu Grandmaster itu sendiri yaitu Jean. Dan wanita satu lagi yaitu Lisa. Nah Lisa sendiri adalah seorang pustakawan sekaligus seorang Meg. Di sini kita berbincang-bincang dengan mereka. Singkat cerita, kita membantu mereka untuk membersihkan tiga dari empat kuil yang ada. Kurang lebih nama kuil-kuilnya adalah Temple of the Falcon, Temple of the Lion, Temple of the Wolf. Ya kurang lebih ada tiga ya guys ya. Nah dan sampai lah kita ke kuil pertama. Yaitu Temple of the Falcon. Yang dimana kita bertemu dengan Amber. Yang menjelaskan bahwa Strom Terror itu sendiri adalah salah satu dari For the Wind. Untuk penjelasan dari For the Wind mungkin bakal dibahas lain kali ya guys ya. Karena ceritanya cukup panjang untuk For the Wind ini. Singkat cerita, kita berhasil membersihkan kuil pertama. Lalu kita lanjut ke kuil kedua yaitu Temple of the Wolf. Dan kita ditemani oleh Kea untuk membantu membersihkan kuil kedua. Dan singkat cerita, kita berhasil menuju ke titik tempat dimana kita tuju. Dan di sini kita disuruh untuk keluar terlebih dahulu. Dan tidak lama setelah itu, ada seorang berambut merah yang tiba-tiba masuk menyerang musuh ya guys ya. Lanjut ke kuil ketiga yaitu Temple of the Lion. Yang dimana kita bertemu dengan Lisa. Dan kita singkat cerita berhasil membersihkan kuil ketiga ini. Dan kita selama bersama dengan Lisa, kita akhirnya tau nih nama dari Storm Terror sendiri itu yaitu si The Fallen. Jadi untuk mempermudah jalannya cerita, kita sebut dia atau Storm Terror ini dengan nama sebutan The Fallen. Dan sedikit info aja, di percakapan dari Lisa dan Kea, mereka agak terkejut dengan kita yang bisa mengeluarkan elemental. Sedangkan kita tidak memiliki batu yang bernama Vision. Nah, Vision sendiri menurut Lisa adalah anugerah dari dewa. Dan digambarkan sebagai tongkat sihir magis untuk Lisa sendiri ya guys ya. Jadi pemikiran Lisa itu seperti itu. Intinya dari ketiga orang yang menjelaskan secara detail ke kita yaitu Lisa. Dan dia menjelaskan bahwa misalkan The Fallen itu adalah seekor naga yang dia sendiri adalah salah satu dari For the Wind. Setelah kita menyelesaikan ketiga kuil, kita diberikan sebuah buku yang berjudul Bisikan Angin Hutan oleh Lisa. Yang isinya tentang semua anggota dari For the Wind. Yang lebih jelasnya mungkin bakal diceritakan di lain video. Karena untuk penjelasan dari For the Wind sendiri agak panjang. Dan sebenernya gue udah membahas juga di video yang sedulu-dulu banget. Nah, untuk jalan cerita dari perolog satu ini sampai sini aja. Karena gue harus kerinding dulu untuk masuk ke perolog kedua. Jadi untuk mempermudah memahami apa yang terjadi di perolog satu, mari kita masuk ke sesi pembahasan ceritanya. Poin 1, karakter kita ternyata dari dunia lain yang bukan dari dunia Tehfat ini. Dan main karakter kita ternyata dulunya mempunyai kekuatan yang bisa dibilang cukup kuat. Tetapi kekuatan dari main karakter kita hilang akibat melawan dewa yang tidak dikenal di awal permainan. Lalu, Paemon adalah makhluk misterius yang entah bagaimana dia tahu seluk beluk tentang kota ini. Tehfat ini bersih tujuh dewa. Dalam Tehfat ini, dewa itu disebut dengan Arkon. Dan semua Arkon itu disebut dengan The Seven dalam game ini. Kota Mondstadt banyak sebutan di antaranya Kota Angin, Kota Dandelion, dan Kota Kebebasan. Connect of Avenues adalah organisasi yang melindungi kota Mondstadt itu sendiri. Dan kita ke kota Mondstadt meminta bantuan hanya sekedar memasang poster di kota tersebut untuk mencari saudara kita. Jean ternyata bukan Grandmaster yang sesungguhnya karena Grandmaster yang asli sedang pergi memimpin ekspedisi. Jadi, Jean sendiri adalah seorang yang ditunjuk untuk menggantikan posisi Grandmaster selama Grandmaster yang aslinya bertugas. The Valin sendiri adalah salah satu dari For The Win. Di dunia ini ada yang namanya Vision, dan Vision ini adalah salah satu dari bukti keberadaan dewa dalam dunia Tehfat. Dan anugerah dari dewa itu sendiri. Dan yang terakhir ini adalah nama-nama dari For The Win, yaitu dari yang pertama yaitu Wolf the Knight of Boreas. Lalu ada Lion of the Lion Fang Knaik, atau bisa disebut dengan Dandelion Knaik. Lalu ada The Falcon of the Knaik of Avenues. Dan ada Wind Dragon, yaitu The Valin. Nah, For Win ini telah lama dianggap sebagai empat penjaga angin yang melindungi Mondstadt. Nah, mereka ini disebut For Win yang mengawasi Mondstadt itu sendiri. Nah, itu saja yang bisa kita dapat dari prologue ke-1 di dunia Tehfat ini. Jadi, kalau misalnya ada yang bertanya tentang prologue ke-1 ini, kalian bisa langsung saja tulis di kolom komentar ya guys ya. Gitu saja. Kita lanjut ke prologue ke-2 ya guys ya.